Pemirsa seorang peselancar asal Inggris nyaris kehilangan nyawanya setelah tergulung ombak besar setinggi 30 meter di Nazare, Portugal. Setelah terjatuh dari papan, peselancar ini juga berhasil dievakuasi dari air meski mengalami patah tulang belakang. Andrew Cotton, seorang peselancar Inggris, terekam kamera saat digulung ombak monster di pantai Nazare, Portugal. Akibatnya Cotton mengalami patah tulang belakang setelah sebelumnya terjatuh dari papan selancarnya. Pria 36 tahun ini berhasil dievakuasi dari air, usai insiden yang nyaris merenggut nyawanya itu. Petugas kemudian menempatkan papan penyangga di tulang belakangnya sebelum kemudian mengirim Cotton ke rumah sakit. Meski mengalami hantaman dahsyat yang bisa saja menewaskannya, Cotton mengaku tidak jera. Dalam sesi wawancaran di rumah sakit, Cotton mengaku mendapatkan sedikit kesenangan pagi itu dan ingin menikmati sensasi ombak monster yang lebih besar lagi. Video ombak monster yang menggulung Cotton di Youtube sendiri sudah dilihat lebih dari 2.400 kali. Ombak di Nazare diketahui merupakan salah satu ombak tertinggi di bumi, yang ketinggiannya bisa mencapai lebih dari 30 meter. Gelombang besar ini dihasilkan oleh badai di Atlantik Utara, yang membentuk panah pada lembah sedalam 4.877 meter di bawah permukaan laut. Gelombang air dalam ini kemudian mendekati perairan dangkal di pantai dan terus bergulung naik. Terima kasih telah menonton!